Intro Hai guys, ketemu lagi di channel Desi Suriantari Di video kali ini, aku mau kasih tips ke kalian Cara membuat hand sanitizer Jadi di Indonesia itu lagi heboh banget masalah penyakit Yang berasal dari Wuhan, China Dan itu bener-bener penyakit yang mematikan Dan itu membuat orang-orang di Indonesia menjadi panik guys Jadi untuk mencegah penyakit tersebut Kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan Nah salah satu caranya itu adalah Kita wajib membersihkan tangan secara rutin dengan menggunakan sabun Tidak hanya mencuci tangan menggunakan sabun saja Tapi kita juga perlu menggunakan hand sanitizer Tapi yang bikin miris itu Jadi karena heboh dengan penyakit ini Kita jadi kehabisan hand sanitizer guys Kita susah banget mencari hand sanitizer di apotek atau di supermarket Oleh karena itu, aku punya solusi buat kalian Cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah Dan caranya itu gampang banget Pertama itu yang perlu kalian butuhkan adalah alkohol Dan ini alkohol wajib 70% guys Dan kalian bisa temuin ini di apotek ya Selanjutnya bahan yang kedua itu ada aloe vera gel Nah ini aloe vera gel aku pakai yang mereknya Herboris guys Kalian bisa pakai aloe vera gel yang mana aja Kalian bisa dapetin di supermarket dekat rumah kalian Dan untuk alat yang kalian butuhkan adalah gelas guys Gelas, gelas kaca Terus ada sendok guys Sendok, sendok makan ya Dan yang terakhir adalah tempat Oke langsung aja kita akan racik hand sanitizer kita sendiri Untuk alkohol Jadi aku takarin 6,5 sendok makan Alkohol yang 70% Satu Setengah Oke Nah jadi ini 6,5 sendok makan alkohol ya Kalian bisa lihat sendiri Katarannya seperti ini Dan selanjutnya itu ada aloe vera gel Dan ini aku pakai 5 sendok makan aja guys Tapi Nah jadi udah kecampur seperti ini Udah dimasukin Sekarang kita aduk-aduk guys Kita aduk sampai rata Dan tidak menggumpal ya Jadi supaya rasa dan menyatu dengan alkohol Nah jadi udah rata ya guys Alkohol dengan aloe vera gelnya Sekarang kita masukkan ke tempat Seperti spray boleh Jadi kita akan masukkan ke tempat ini Nah jadi kalian bisa masukkan ini pelan-pelan aja Dikit demi sedikit Jadi kalau kalian punya corong itu lebih bagus Karena lebih gampang kalian masukkan ke botong Nah oke guys Nah ini kalian bisa lihat kan Hand sanitizer Buatan sendiri Sekarang ditutup Oke Jadi kalian bisa pakai ini Setiap hari Setiap saat Jadi kalian gak usah takut kehabisan Buat nemuin hand sanitizer Nah kita bisa buat sendiri guys Nih kalian bisa lihat sendiri Jadi ini bisa kalian bawa Ke tempat kerja Atau sekolah Oke sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax